Pemirsa akses jalan di Dusun Huse, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram, Bagian Barat, putus setelah kawasan tersebut diguyur hujan lebat untuk mencegah antrian kendaraan warga setempat terpaksa membangun jalan darurat. Warga Dusun Huse, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram, Bagian Barat ini berpondong-pondong membangun jembatan darurat agar akses jalan kembali normal. Selain membangun jembatan darurat, warga juga membersihkan material banjir dari dalam gorong-gorong agar saluran air kembali berjalan normal dan tak memicu banjir. Langkah cepat pembangunan jembatan darurat ini agar mencegah tumpukan kendaraan akibat akses jalan putus sehingga aktivitas selalu lintas di tiga kabupaten di Maluku bisa kembali normal. Jalan putus ini sempat membuat antrian panjang selama 6 jam di tengah jalan. Puluhan kendaraan baru bisa melewati kawasan tersebut setelah warga membangun jembatan darurat dari pohon kelapa. Sebelumnya hujan ras mengguyur wilayah Pulau Seram menyebabkan jalan di Dusun Huse, Kejamatan Elpa Putih, SBB Amblas. Jalan yang amblas ini akibat debit air digorong-gorong cukup keras hingga menerjang jalan. Akibatnya puluhan kendaraan serta penumpang harus menunggu berjam-jam setelah pekerjaan jembatan oleh warga baru aktivitas selalu lintas kembali normal. Peristiwa jalan amblas ini pada pukul 9 pagi di mana awalnya warga masih sempat melewati jalan tersebut. Namun sepuluh ibadah kondisi jalan sudah ambles. Jalan yang lain itu kadang-kadang dianggap tidak terlalu punya pengaruh padahal ini fatal. Kalau yang di sisi lain kan cuma sebagian. Tapi ini kan secara keseluruhan fatal. Dengan mungkin untuk mengganggu aktivitas transportasi itu lintas seram. Dengan demikian itu perlu. Tau kejadian tadi jam berapa boleh tah? Ya ini kalau pagi sebelum mereka ke gereja itu jam 8 itu masih itu. Jadi sekitar jam 9 mungkin baru dia putus. Karena memang ada warga jembat yang masih lalu lalang juga atau masih lewat. Jadi memang menurut mereka ini menjadi perhatian utama oleh pemerintah. Karena memang akses satu-satunya ada tamu untuk menjangkau kota Masoi dan kembali ke diri dan sekitarnya Ambon.